Halo teman-teman ini balik lagi sama aku ya jadi di video kali ini aku akan membuat tutorial lagi ya yang lumayan sangat berguna yaitu admin panel nah ini sangat berguna ya kita bisa mengelola semua pemain yang kita pilih ya contohnya kita mau buat dia ngetrol kita apa namanya kita buat dia terkena jumpscare ataupun kita bisa juga menghapus semua inventory itemnya ya dan terakhir kita juga bisa menghapus semua coin ataupun nilai dari variable yang dimiliki player tersebut nah jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya oke seperti biasa yang pertama kita buat yaitu UI nya ya karena kita akan membuat admin panelnya menggunakan UI nah kita langsung aja masuk ke setting terus kita cari UI disini kita edit nah disini seperti biasa kita rename menjadi main untuk pindah ke panel UI nya nanti ya disini kita copy aja lah copy kita rename menjadi admin panel nah disini nanti kita edit ya tambahkan UI nya oke yang pertama kita ke main dulu ya buat kita pindah UI disini kita gunakan tombol aja oke disini kita rename menjadi admin panel oke jika sudah ini ya kita basahkan dikit lah nah terus kita masukkan script ya di dalamnya tombol ini saat di klik edit nah terus disini kita ke command execute expression current player comment UI change UI kita pindah ke admin panel oke jika sudah ya tinggal kita keluar aja ya selanjutnya kita masuk ke admin panelnya ya yang utama ini disini kita edit aja nah disini aku akan buat desain UI nya dulu ya jadi aku akan percepat videonya oke ini sudah jadi ya buat desain UI nya dimana disini ada input buat memasukkan urutan si player ya nanti aku akan jelasin dan ini ada button nya kita mau ngapain ke player tersebut ya contohnya kita mau kasih dia jumpscare kita bunuh dia atau kita hapus semua itemnya ya jadi kita 3 aja kalian bisa tambah ya sesuaikan aja dengan keinginan kalian ya oke selanjutnya kita akan masuk ke ini ya dulu ya ke dalam input ini oke kita masuk dan tambahkan script di saat ini ketika value nya berubah ya disini tambahkan script edit nah disini kita tinggal buat global variable ya untuk input nanti disini kita buat number kita masukin tulisan order ya atau urutan gitu confirm nah jika sudah tinggal kita ambil comment terus kita set terus kita ke global variable kita pilih order ini ya kita pindahkan disini kita ambil expression property habis itu kita expression lagi property kita pilih got world object ini kita pilih object inputnya ini ya oke jika sudah kita ke property nya UI input cari text nah ini kita konversi ke number ya nah ini property nya oke ini sudah tinggal kita keluar aja nah selanjutnya kita bagian ini dulu ya yang pertama dari remove all item dulu ya dari kanan disini kita tambahkan script saat di klik nah disini kita akan gunakan expression all player ya kita akan memanfaatkan ini nah terus kita akan ambil execute expression property habis itu all player nya kita pindahin kesini ya nah disini property nya kita pilih nth item ya atau urutan item nya nah terus kita ambil global variable pindahin kesini let's pindahin kesini ya nah terus tadi kan kita mau menghapus si apa namanya item si player tersebut ya kita ke comment inventory kita cari namanya remove all item ini paling bawah ya nah oke habis itu kita mau pindah UI ya ke main kita execute expression current player comment inventory add inventory UI change UI ke main oke ini tinggal kita copy aja kita pindah ke kill kita paste kita cari disini ya player character character kita cari namanya kill nah jika sudah kita change UI execute expression current player comment UI change UI ini kita pindah ke main oke jika sudah kita masuk terakhir ini jumpscare ya kalau jumpscare ini berbeda ya kita harus apa namanya pindah UI gitu kita buat dulu UI buat jumpscare nya ya disini tambahkan disini kita kasih gambar kita tambahkan gambar disini ya cari ke basic aja cari yang tengkorak aja ya ini terus kita besarin seperti biasa ya oke terus apa background nya kita gelapin ya kita ke UI property ini kita gelapin nah jadi seperti ini ya kalau kita apply nah player akan melihat ini oke jika sudah tinggal kita keluar aja ini kita rename ya jumpscare nya menjadi jumpscare oke kita masuk ke admin panel lagi kita masuk ke jumpscare ini kita edit nah pertama kita change UI dulu ya ke main supaya kita gak terkena eh supaya gak lama ini untuk admin panel nya execute expression current player command UI change UI kita ke main nah habis itu kita ambil disini dulu ya execute player nya ini kita comment eh itu comment kita copy oke jika sudah kita masuk ke jumpscare lagi tambahkan script disini kita paste nah disini kita pilih UI ya UI change UI kita pindahkan ke jumpscare terus jumpscare berapa detik nih contohnya 2 detik aja terus dia pindah ke main lagi dan juga kalian bisa tambahkan audio ya supaya lebih menegangkan ini execute kalian pindahkan aja ke ini player play audio kalian bebas ya mau pilih audionya seperti apa ini aku gak usah aja ya jadi aku biarin aja let's go push oke selanjutnya kita akan coba ya apakah bisa kita keluar kita keluar ke main nah kita admin panel nah disini kita kalau mau de-edit gini ya kita defaultnya ada di nomor 1 coba kita 1 habis itu kita kita sendiri ya kill nah berhasil ya terus kita tambahkan item tambahkan tambahkan ya dan kita mau hapus nih si item berada di inventory ini admin panel kita pilih remove all item ini udah 1 ya kita input remove nah terhapus ya semuanya dan terakhir kita akan jumpscare dari kita sendiri jumpscare nah seperti itu tunggu 2 detik hilang oke berarti berfungsi ya tapi kita belum coba ke player lainnya atau player biasa jadi pertama-tama kita buat kalau dia bukan namanya apa owner ya kayak kemarin itu dia akan menghilang button ini disini ke UI active aja ya ke main edit main edit disini ke UI property kita cari UI set active edit nah if nah if expression property current player property kita cari namanya player name ya ke player player name tidak sama dengan rahman saputra maka kita buat si object add ini buttonnya menjadi false property UI button is active false oke coba kita play ya nah karena nama ku benar rahman saputra nah jadi admin panelnya ini ada coba kita ubah ini menjadi satu rahman saputra satu kita play maka hilang ya oke jadi seperti itu ya logikanya logikanya oke disini aku mau loginin dulu ya akun keduanya seperti biasa ya oke ini aku sudah masuk ke akun kedua ku ya nah disini kita bisa lihat ini ya pertama aku akan tambahkan item dulu ya apakah dia bisa menghapus item si akun ini ya oke kita lihat nah terus aku pindah ke akun selanjutnya ya nah disini kalau kita mau lihat urutan si player nya kita klik ini ya tanda ini ada tanda gambar orang ini kita klik nah disini ada urutannya ya contohnya dari akun ku ya karena akun apa namanya akun kita selalu jadi pertama ya ini bisa kita lihat urutan kedua ini ada si corazon ya akun yang akan kita jadikan tumbal oke disini aku akan coba hapus ya yang pertama aku akan kill dulu ya disini apakah akan benar-benar terkill kita masukin 2 disini terus aku pindah akun kita lihat aku akan tekan kill ya 1 2 2 3 mati ya dia berarti berhasil ya kita bisa mempengaruhi orang lain selanjutnya kita akan menghapus semua itemnya kita tunggu ya disini aku akan hapus dulu remove all item itemnya semuanya hilang ya jadi kosong oke entah kita buat dia jumpscare ya ini oke kita akan on panel kita jumpscare oke berhasil ya kita mempengaruhi player lain ya jadi seperti itu dan juga ya ini kita lihat tombol admin panelnya hilang ya di player corazon ini karena namanya bukan ramasa foto tapi corazon ini bisa kita lihat ya oke kita ganti akun oke teman-teman ini seperti yang tadi kita lihat itu berhasil ya kita menggunakan admin panel ini jadi ini masih apa namanya awal-awalnya ya nanti mungkin kedepannya aku bisa buat lebih apa namanya bagus lagi atau kalian bisa cari sendiri ya explore sendiri oke oke kayaknya videonya sampai disini dulu ya bagaimana kita membuat admin panel ya jadi jika kalian ada pertanyaan atau masih bingung ya silahkan tanya aja di komentar aku jadi sampai jumpa di video selanjutnya bye bye bye